Intro Hiiii Surfers, balik lagi sama Gua ya, Ika Lipa Di Bincang-Bincang Cetar Well, kali ini Gua bakal mau kasih itu Reaction Pada video Yang lagi ngetrend-ngetrendnya ini Di Youtube Indonesia Siapa lagi kalo bukan Dari video Youtube-nya Si Mbak KKI Oke Ini emang lagi trending banget sih Gila, 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 gila First of all Ya kan, I would like to say Congratulations Selamat banget buat KKI Yang udah trending nomor 1 Di Indonesia Itu menurut gua itu sebuah achievement banget Even like Jujur aja ini Sebenernya arasemennya ini Agak-agak unik ya Karena uniknya kenapa Ini tuh kayak Itu, gua ini kan Gua sebagai Apa ya Dibilang Gua bisa Gua dulunya emang Seorang Penyanyi Sinden Ya kan Jadi gua udah terjun di dunia Musik itu Udah dari kecil gitu Sebenernya ini tuh Liriknya ini Cukup untuk orang Usia remaja Dewasa gitu ya Bukan dewasa yang tit gitu Bukan Tapi dewasa yang istilahnya Tentang percintaan Walaupun arasemen musiknya ini Agak Keanak-anakan gitu But that's fine Itu yang menjadi nilai jualnya ya Itu unik ya Menurut gua Jadi beda dari yang lain gitu Dan Selain itu Gua tuh juga Ngelihat Pas Sima kayak kayak ini Itu diundang Ke Dunia Manji Ya kan Disitu tuh Dia tuh curhat Takut kalo di penjara Karena Banyak orang yang Bilang Kalo ini tuh lagunya Jiplakan Atau ngambil dari Lagu orang lain Dan ketika gua cari tau Emang beneran jiplak gitu ya Sedangkan Sebenernya Yang sama itu Mungkin bagian Aku bukan boneka 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 Itu Itu doang sih Dan Sebenernya kalo Overall ya kan Overall Itu sebenernya ini Gak Gak sama Ya beda gitu Dari arahemen musiknya Beda Lirik keseluruhannya Juga beda Cuman Sama di bagian Aku bukan boneka 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 Itu aja Dan sebenernya Kalo misalpun Dia gak tau Itu Harusnya It's okay Gitu kan Jadi Janganlah orang itu Pada pansos-pansos Ya kan Cari kesalahan-kesalahan lain Untuk menjatuhkan Sesama kreator Jangan saling menjatuhkan Ya kan Harus saling mendukung Salah sama lain Kalo kan misal ada yang sama Ya Dipicarakan lah ya Dengan sebaik-baik mungkin Gitu Dan Tapi tuh Sebenernya tuh Banyak orang banget Yang Istilahnya ngebully Sama si Mbak KKY ini Karena gak tau ya Tapi Mayoritas dari mereka ini Lebihnya body shaming Gitu Jadi sebenernya tuh Gue tuh heran Gitu Sebenernya Mbak KKY ini tuh Punya Istilahnya punya Prestasi ya Karena Gak semua orang itu Bisa bikin konten Yang trending loh Atau Dikonsumsi oleh Banyak masyarakat Itu gak gampang Gitu Karena gue sendiri juga Disini sebagai online creator Itu juga merasakan hal itu Emang susah banget Buat bikin konten Yang bisa trending Gitu Dan Ketika konten kita ini Trending Ini sebuah achievement Ya kan Kalo misal di perusahaan ini Kayak Dibilang KPI Atau K Performance Index Ya kan Dimana disitu itu Ya achievementnya Untuk menjadi trending Supaya viral Ya kan Jadi ini sebuah achievement Jadi Gue bingungnya gini Orang Ngebully dia Karena Bentuk fisik Yang sebenernya Gue jujur aja Menurut gue Mbak Keke ini cantik Gitu Cuman Kaliannya aja Maksudnya Kalian itu yang ngebully Dia gitu kan Kalian aja yang punya masalah Sama diri kalian sendiri Gitu Mengapa kalian menjatuhkan Seseorang Karena fisik Gitu You cannot choose Istilahnya Kalian ini tuh Gak bisa memilih Gitu Kalian harus lahir Di orang tua siapa Atau kalian tuh Gak bisa lahir Di negara mana Kalian tuh Gak bisa memilih kulit Warna kulit Kalian tuh Gak bisa memilih fisik Ketika kalian lahir Ya udah Kalian dikasih anugerah Tuhan Seperti ini Jadinya ya harus disyukurin Jangan malah Kalian ini saling menjelekan Fisik Satu sama lain Gitu loh Berarti intinya Kalau kalian menjelek Menjelek-jelekan Atau ngebully Orang lain Karena fisik Berarti kalian juga Menghina ciptaan Tuhan Gitu Berarti kalian gak respect Apa yang Tuhan berikan Dan ketika gue melihat Video Ya kan di dunia manji Tentang cerita lagu Keke bukan boneka Keke takut di penjara Disitu Mbak Keke ini bilang Dia merasa Kalau Dia tuh tau Kalau diri dia ini Istilahnya jelek Tapi dia ini Tetep ingin berkarya Disitu gue tuh Respect banget sama dia Karena walaupun Dia ini dibully Karena fisik Yang dimana Dia tuh gak bisa Meminta Sama Tuhan Untuk diberikan Fisik yang seperti apa Dia ini lahir Seperti ini Yang mana Nih gue kasih Gue kasih underline lagi ya Yang mana Menurut gue Mbak Keke ini Cantik gitu Kaliannya aja Ngebully dia Yang punya masalah Gitu kan Kenapa gue Bisa Istilahnya Triggered Gini Ketika orang Dibully karena fisik Ya kan Ya karena Lu pikir Dia bisa milih Untuk lahir Seperti apa Enggak kan Sebaik baiknya orang itu Yang bisa Istilahnya Menerima Anugerah Tuhan Kalaupun Bagi mereka-mereka Yang istilahnya Apa ya Rela mengubah Diri sendiri Rela mengubah Fisik Rela menghabisin Ratusan juta Demi Mempercantik diri Demi mengubah Fisik Ciptaan Tuhan Itu berarti Mereka tidak bersyukur Berarti apa Yang salah sama Otak mereka sendiri Mereka harusnya Pergi ke psikolog Bukan ke dokter Kecantikan Jadi buat Mbak Keke It's okay Mereka mau Bulik karena Fisik Yang kata Mereka ini Mbak Keke Kurang Menarik Yang mana Mungkin bagi orang-orang Yang otaknya Masih bener gitu ya Mbak Keke ini tuh Cantik gitu Mbak Keke itu punya Self confidence Yang tinggi Yang mana Disitu tuh Gak semua orang itu punya Gak semua tuh orang bisa Pede Gak semua orang tuh bisa Bikin konten yang bisa viral Yang mana itu Ya itu sebuah achievement Itu sebuah achievement Dan gak gampang Gitu loh Gak gampang Jadi It's okay Mbak Tetap berkarya Tetap berkarya Walaupun orang Berkata apa Lupakan segala itu Mereka yang Punya masalah Sama Pemikiran mereka Sendiri ya Mereka harusnya Konsultasi ke Psikolog deh Kayaknya ya Karena Kenapa Kalian harus Membuli Fisik orang lain Gitu Kalau misal Kalian gak suka Sama orang Hanya Karena Dia ini Menurut kalian Kurang menang Terus kalian Buli gitu Kalaupun misalkan Gak suka sama orangnya Karena sifat Ya Yaudah Keep it yourself Gitu loh Gak usah ngebully-ngebully Gak usah membawa Background Gak usah membawa Istilahnya Ngehina fisik Gitu Gak usah Kalau kalian gak suka Sama ini orang Misalnya sama A Gitu Kalian gak suka sama si A Gitu Yaudah Biarin aja Keep it yourself Gitu loh Gak usah Kalian maki-maki Ini jari Jari kalian ini Harus Di istilahnya Jari kalian itu Harus Dilatih Supaya Enggak Apa ya Ngomong Seenak jidat Atau ngetik Seenak jidat Gitu loh Kalau kalian punya Masalah kayak gitu Kalian harus konsultasi Ke psikolog What's wrong with you Gitu Bukan salah si A Bukan salah si B Itu salah kalian sendiri Gitu Kalian yang terlalu julid Buat menjulidin orang lain Sedangkan Banyak influencer Yang cantik Yang mungkin Kelakuannya itu Di luar Ada Dan juga Culture kita Gitu ya Misalnya Berpakaian yang Kurang sopan Atau misal Apa ya Menghina Suatu kaum Atau mereka ini Rasis Cuman Masalahnya Mereka ini cantik Jadi Kalian biarin aja Gitu Sebenernya Yang salah itu Yang seperti itu Tapi Just because Dia ini cantik Fisiknya menarik Kalian biarin aja Gitu Padahal Perlilaku yang Mereka Terapkan Ini Sebagian katanya Influencer itu Itu salah Misalnya Dia ini Rasis Terlalu Membanggakan Kulit putih Atau Itu menurut gue Toksik ya Itu Toksik itu Harusnya Dia ini Bukan ke dokter Kecantikan Tapi Harusnya Ke dokter Psikolog Maksudnya Psikiater Dan juga Psikolog Karena mentalnya Ini yang Bermasalah You have to Embrace yourself Gitu loh You have to Be confident Yang bisa Gue ambil Dari amanahnya Dari mbak keke ini Dia itu Orangnya Berarti Never give up Mau orang Ngomong Apapun Yang penting Dia tetap berkarya Tetap menghibur Dan itu Sebuah Apa ya Menurut gue Itu noble banget Dia tetap Pengen menghibur Masyarakat Walaupun Masyarakatnya Ini mayoritas Menghujat dia Tapi dia It's okay lah Gitu Itu menurut gue Ini tuh Sifat yang Apa ya Jarang orang Bisa punya Gitu Sifat-sifat Yang istilahnya Gak pernah menyerah Tetap tegar Walaupun Dihujat sana sini It's not easy It's not easy Itu gak gampang Lo jadi mbak keke Dan dia ini Kuat Dan itu tuh Sebuah Apa ya Itu menurut gue tuh Sesuatu yang harus Dikasih tepuk tangan Big Applaus Big Applaus Banget Jadi It's okay mbak Walaupun Orang Gak hujat It's okay ya kan It's okay Biarkanlah Mereka tetap Menghujat Tapi buat kalian Yang menghujat Kalian ini Apa ya Ada sesuatu Apa ya Kemasalahan Pesikis Di dalam hidup Kalian Gitu sih Kayak Apa ya Kurang-kurangin lah Kayak gitu Itu jari harus Disetop Atau apa Kayak Kalau bisa kalian Gatel Yaudah Keep it yourself Gak usah Usah enang jidat Ngetik-ngetik Kayak gitu Ngeujat Sana sini Kenapa kalian Yang gak berkaca Kepada diri sendiri Kayak ini tuh cantik Atau enggak Kalian itu Perbuatannya udah bener Atau enggak Sebelum kalian Ngehujat orang lain Dan buat Mbak Keke Congratulations banget Udah jadi trending Di Youtube Indonesia Nomor 1 Jadi Gue sebenernya Pengen banget tau Kayak istilahnya Ngundang Mbak Keke Buat masuk ke podcast ini Serius Jadi Gue berharap Si Mbak Keke Bersedia Karena gue udah Ngecoba Ngekontak Tapi Semoga aja Dia bersedia Dan Istilahnya Minat lah ya Untuk masuk ke podcast ini Supaya Apa ya Gue pengen tau Kayak Hal apa sih Yang memotivasi Dia ini Tetep Semangat Walaupun dihujat Sana sini And that's not easy Tapi dia tetep tegar Jadi ya Apa ya Itu sesuatu yang Harus kita Ambil ya kan Sisi positif Dari Seorang Keke Ini Gitu Itu dulu Di episode kali ini Jangan lupa untuk klik like Share dan subscribe Jangan lupa untuk download waves Di playstore dan juga appstore kalian See you in the next episode Bye 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 bye